Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah ada bersama saya, yang sudah nungguin live saya. Kan seperti yang saya katakan bahwa saya live-nya jam 12 ya, saya ganti jam 12. Jadi untuk kemudahan teman-teman, karena kalau pagi bagaimanapun. Mbak Nur Siti, terima kasih kehadirannya. Aktivitas keluarga tidak bisa ditinggalkan, apalagi meme mau pindahan ini. Secara langsung dan tidak langsung itu daring bersama meme. Jadi buat teman-teman, terima kasih ya Mbak Nur Siti, Mbak Aisyah, S. Yusuf, terima kasih. Tipisen, Tri Wahyuni, terima kasih juga. Jadi, saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana ini setiap hari. Kalau nama saya yang kesepil kok heboh banget ya. Epi Lover, terima kasih. Sing Beber Kelosong, RpDW ya, Sandra Dewi. Daryl ya, terima kasih. Siti Karnila, Bungsu Gibran Cintakasih, Hana, Mbak Purwanti, terima kasih. Mbak Karmila Mila, Imba Is, Olivia, Anli, Binti Didik, Bungsu, Abilover, Hot Eko, Kirana Susi, terima kasih. Vijay Colek, Mbak Eti, Dumel, terima kasih juga. Orin, Tina, Terima kasih. Briyan, Linda Lestari, Mifta Kujana, Rasmi, Kirani, Osi, Susi, Mbak Siti C, Dava, Mamai Siva, Nia Oktavia, Linda Lestari, Mifta Kujana. Aku weswe nggak dibengok imis. Iki, tak bengok ikabe. Mifta Kujana, terima kasih. Mbak Nia Oktavia, Kesah, Gibran, Anli, Kesahresa, Sri Atini, Mifta Kujana. Tanpa nama, Mbak Muslikah Demak, Ani Angreni, Prida Comel, Sumiatun, El Gibran. Waduh, wahyu kil, sudah. Hadir, Vijay Colek, Gibran, Mbak Purnanikem, Murni Motor, Kiko Mizuma, Reni As, Osi. Terima kasih, Mbak Leni Malasari, Saharakan, Jajah Lestari, Vivi, Mae Temon, Mbak Sri Lestari, Reni Aza, terima kasih. Kepo, Pesek, Saklawase, Beli Udenem Murek. Aku, Siva, Weni, terima kasih. Rangga, Arek Malang, Sami, Victoria, Sailanfa. Woi, Sailanfa, Sowi, nggak ketok dirimu, Citra Dewi. Mbak Yumi, Andrea, Ratna, Cinta, Mami. Mbak Beni, Wayae, Pieh. Mbak Siti, C, Ani Channel. Isusanti, Wahyu, hebos tentang BBCS. Padahal, udah ada sosialisasi pada kemana sih yang mengkritik Mizuni tentang Mizuni promosi BBCS. Irva Cilacat, terima kasih. Bakulayam, ya. Mbak Berkaduo, terima kasih. Mbak Hermi, kop, le. Mbak Sri, Lestari, tak tunggu dari tadi, Mis, Duit Pugo. Selesari, Alhamdulillah, sudah di-absen Mbak Annie Channel. Dari Yanti, Misu, Weis, Berbimis, No. Si Antik, Wahyu, GS, Weis, Pokokoe, Pokokoe, Mbak Muselika Demak, Cewek, Leo. Nonton Nyambi Masak, Reina Fradela, Rasuyun. Yanti, Melitar, Mbak Hasmi. Terima kasih, Mbak Andini Putri. Mbak Sri Suharti. Irvan, iya, Mis. Bojoku, Bakulayam. Mantep, ye. Mbak Etik Yulianti. Mbak Anasei. Mbak Yuselianta, agak sibuk, Mis. Jadi, selalu telat ngimak siaran ulang terus. Weis, ini padahal BPJS setahun yang lalu. Lah, yukui, le. Waktu itu kan, seperti yang kalian tahu bahwa BPJS itu sudah lama ya. Setahun kemarin saat Pak Beni datang ke sini, Pak Beni secara online menelpon Bu Sinta mempertanyakan kehadirannya BPJS. Karena itu BPJS tidak boleh diwajibkan. Waktu itu kan ada yang tercekal, nggak bisa terbang gara-gara BPJS. Makanya kita mengkritiki habis-habisan BPJS. Dan saya itu, apa ya? Saya itu mengkritik, tapi kalau mereka sudah melakukan pembenaran, kenapa sih kita harus mengkritik terus, mencari salahnya terus? Di-appreciate dong. Bener nggak sih? Jadi, saya nggak habis pikir gitu loh. Kamu boleh mengkritik. Kamu boleh mengkritik. Tapi kalau mereka sudah melakukan perbaikan, kenapa kita harus terus-terusan mengkritik dan mencari salah? Jadi, kalau selalu tidak ada benarnya, ya sebenarnya tepuk dada tanya selera dong. Mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi kita masih nggak terima gitu loh. Apa sih? Ya udah, pelan-pelan kalau mereka ke depannya nggak baik, kita kritik. Lah ini sudah mulai membaik, kalian kritik gitu kan. Mereka tuh pegawainya kan jadi apaan sih gitu loh. Bener nggak sih? Secara logika, sebenarnya saya pribadi tidak, bukan, saya tidak begitu kenal dengan BPJS. Karena saya cuma tahu fungsinya BPJS, itu pun tidak detail. Yang saya tahu, gampang aja. Saat kamu tunggu di boarding house, terus terjadi kecelakaan, sementara kamu tidak tercover oleh asuransi majikan. Jadi, saat kalian di interminit majikan, kalian pulang ke boarding house, kalau terjadi kecelakaan, itu nggak ada asuransinya majikan yang men-cover kalian. Nah, di situlah hadirnya BPJS. BPJS satu, dua tahunnya cuma 300 atau 200 sih sebenarnya rupiah. Bener nggak sih? Kalian permasalahkan itu tiada hentinya. BPJS, stafnya juga manusia, mbak. Saya tidak membela BPJS, saya bukan promotornya BPJS. Apa salahnya sih kalau ada orang yang membantu perpanjangan tangan? Perpanjangan mulut? Kemarin, heboh, bahas saya tentang yang lainnya. Sekarang BPJS, ada stafnya loh. Bahkan dia hiring stafnya, saya nggak tahu sama sekali. Sama sekali saya nggak kenal dengan stafnya. Saya nggak tahu. Itu pun atas persetujuan dari tentunya KJRI ya. Saya nggak tahu sama sekali loh stafnya itu pertama kali ketemu. Jadi, menurut pendapat saya, udahlah. Kalau kalian membenci saya, itu beda ya. Kalau membenci saya, itu kan pasti kritikannya hanya ke saya. Nah, ada nggak bahan lain untuk yang kalian kulitin gitu selain saya? Maksud saya, yang nyata-nyata ada sesuatu yang dibalik semua itu, berani nggak sih nggak mau kulitin? Kenapa harus saya terus? Jadi, saat bayi awakku itu salah. Saat bayi saat awakku itu salah. Tapi memang nggak apa-apa sih. Karena menurut saya adalah, orang yang paling bisa menyakiti saya adalah orang yang pernah baik sama saya. Jadi, mencoba untuk agar saya reflect-reflect. Tapi masalahnya yang kirim SMS tersebut adalah, bukan pekerja migran Indonesia. Dia adalah disnaker ya. Salah satu disnaker yang ada di Indonesia. Yang metik itu adalah salah satu disnaker yang ada di Indonesia. Jadi, kalau orang Hongkong atau TKW Hongkong yang mengkritisi, mungkin saya masih mikir, oh yaudah mereka benci sama saya, oh mereka tidak suka sama saya, masih mending ya. Nah, ini disnaker dari Indonesia, mengkritisi saya. Kepi ya jajat. Konsep PPN jajat. Jadi, kalau sesama pekerja migran yang ada di luar negeri, udah nggak apa-apa. Saya tuh dikritik, dihina, dimaki-maki. Yaudah nggak apa-apa. Mungkin mereka nggak bisa marah sama majikan, bisanya marah sama saya, nggak apa-apa saya. Yaudah lah, nggak apa-apa. Namanya orang tunci kan, bukan karena saya menyakitinya. Mungkin saya menyakiti keluarganya, mungkin saya merebut suaminya, atau merebut pacarnya, atau mungkin karena mereka punya utang, terus tak tageh, kan bisa jadi. Bisa jadi kan. Tapi kalau lembaga yang ada di Indonesia, mengkritiki saya, bahkan yang nggak ada hubungannya dengan saya, ya masa iya sih gitu. Iya kan? Saya nggak pernah kenal disnaker ini loh. Saya nggak pernah ngobrol sama disnaker ini loh. Di tempatnya dia ada masalah, saya pun nggak pernah mempermasalahkan kehadiran disnaker ini loh. Masa iya sih gitu? Nggak kali ya. Jadi dua tahun sekali, bayar BPJS heboh. Masa iya disnaker juga mempermasalahkan ini? Hah? Nggak kali ya. Mungkin ini bukan disnakernya ya. Saya lebih ke personalnya ya. Bener nggak sih? Lebih ke personalnya. Saya rasa, ini salah satu pegawai ini, ada sesuatu mungkin, suaminya mungkin pernah jatuh cinta sama saya. Atau cintanya tidak terbalas. Jadi akhirnya mengkomeni seperti itu. Sebenarnya kan bukan ranah saya ya. Cuman saya waktu baca SMS-nya itu kengguyun gitu loh. Maksudnya kengguyun itu apa sih? Hah? Nggak, nggak, nggak logika. Kalau saya dikritik sama para pekerja migran yang ada di Hongkong, saya dihina, dicacim maki. Ya, kan kita sama-sama di Hongkong. Kalau tidak menyakiti saya, menyakiti siapa lagi? Ini kan mereka butuh pelampiasan nih. Mungkin nafsu tidak tersalurkan atau karena nafsu tidak tersalurkan, contohnya di marahin majikan, nggak bisa memaki balik majikan. Nah, ini kesempatan Yuni nih. Mbok Dewor nih, mbok Gomloh, mbok Mak Mak ini. Apapun itu sebutan itu, saya terima, nggak apa-apa. Saya tidak akan pernah membalasnya. Saya tidak akan pernah membalasnya. Karena bagi saya secara pribadi, para pekerja migran yang ada di Hongkong ini, sudah banyak tekanan. Jadi, kalau saya bales balik mereka, nanti kolom komentarnya dimatiin. Kasian kan mereka? Benar nggak sih? Jadi, mereka sudah mendapatkan tekangan dari majikan, saya nggak boleh dong sesama Indonesia menekan balik mereka. Jadi, saya memilih untuk tidak menekan siapapun. Benar nggak sih? Terima kasih ya buat masyarakat Indonesia yang sudah mengkritisi saya. Saya sangat senang sekali. Dengan begitu, saya bisa tahu diri bahwa saya secara pribadi itu tidak ada lesensi asuransi. Kemarin nih, saya ditanyain lesensi kantor anak saya. Kalau Pak Kauan Jan nggak ngasih lesensi, ya selamanya kita akan mempang, cop. nggak akan ada. Karena pemerintahan nggak buka yang baru tentang lesensi kantor. Benar nggak sih? Jadi, yaudah lah, ini adalah kehidupan nyata. Jadi, kalau saya mengkritisi para pekerja migran yang ada di Hongkong, saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan mencoba sesabar mungkin, sampai sedalam-dalamnya sabar saya. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa para pekerja migran yang ada di Hongkong ini sudah kena mental sama majikannya. Saya tidak akan mengkritisi mereka balik. Mereka mau menghina saya, bajingan, bangsat, anjing, apapun. Saya tidak akan membalas balik. Karena saya merasa bahwa kalian ini sudah cukup tertekan di rumah majikan. Kalau saya tekan balik, akan berdampak mental juga ke kalian. Tapi ini orang Indonesia bekerja di instansi pemerintah, nanyain tentang hal, Hongkong. I love you. Berarti konten saya sudah menyebar ke anda dengan cara setengah-setengah. Tidak semuanya. Ya, jadi. Dan ingat, nomer yang disebar itu, dan itu bukan Youtube saya, bukan Facebook saya. Kalau tidak salah, punyanya Wahyu, kalau tidak punyanya Wenny. Yang di screenshot itu, punyanya Wahyu, kalau tidak punyanya Wenny. Yang mencantumkan nomer itu, bukan saya juga. Yang mencantumkan nomernya Bu Jeti, itu bukan saya. Pusing dah saya. Jadi buat teman-teman, aduh, kalian ini terlalu, terlalu pinter untuk, mengkorek-korek kesalahan saya. Ini saya nggak salah aja, digituin ya. Apalagi kalau pas saya, cepat dan jengat, lebih heboh lagi. Lebih heboh lagi, kalau pas posisi saya yang jengat-jengat, terus diputus-putus, di edit-edit, membuat saya kudung-guyum, plus menjunggal-junggal. kreatif banget ya. Kalian yang punya waktu, di rumah majikan-majikan yang baik, kenapa tidak membagikan yang baik aja? Sama-sama berbagi, kenapa sih? harus berbagi yang tidak baik. Menurut pendapat saya ya, saya cuma ngasih info aja, tapi, sekali lagi kembali pada kalian semua.